Sih, maknanya berubah nih dari yang awal gue bilang dipakai oleh agama Hindu, oleh agama Buddha Sekarang berubah menjadi lumayan buruk ya, berbani terbalik Di agama-agama yang tadi gue sebutin di awal tuh Gerakan ini atau gestur ini adalah untuk menangkal kejahatan Atau menangkal energi-energi negatif Sedangkan di Wika Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Welcome to JM Scope Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat-sehat Karena seperti yang kita tahu Banyak berita yang mengatakan bahwa kasus covid-19 ini sekarang naik lagi cuy Bahkan banyak virus-virus yang mutasi gitu ya Yang kesannya lebih berbahaya Gue berdoa semoga kita semua tetap sehat Dan dalam lindungan Tuhan yang menciptakan alam semesta Cuy, biasanya nih ya Kalau kita dengerin musik rock, musik metal Atau bisa kita bilang musik-musik yang cadas gitu ya Secara otomatis tuh pasti kepala kita kayak goyang-goyang gitu ya Bahkan secara ekstrimnya nih Ada orang yang langsung headbang cuy Biarpun itu dikit Ya seminimal-minimalnya Entah tangan kita atau jempol kaki kita Pasti lumayan ngikutin tempo Betul banget guys Naikin tangan ke atas ya Terus lo lipat jari lo Jari manis, jari tengah Dan juga jempol Kayak gini nih Tapi biasanya orang-orang tuh nambahin gerakan kayak gini tuh Kalau kita lagi nonton konser, nonton gigs gitu ya Dan lo tau gak? Gerakan tadi itu namanya adalah sign of the horns Atau juga dikenal dengan devil horns Ya biar kedengeran lebih sangar aja sih sebetulnya Tapi jangan sampe ketuker juga cuy Sama ungkapan I love you-nya Dari American Sign Language Nah sign of the horns ini seringkali gak nampilin jempol ya cuy Ya mereka tuh biasanya begini doang nih sign of the horns Tapi kalaupun ada yang nambahin jempol Menurut gue tuh cuma variasi aja sih Anyway pada episode kali ini Kita akan mencoba Menelusuri jejak sakral sign of the horns di dunia musik Ngemeng-ngemeng soal sign of the horns Terus kayaknya pasti yang langsung kebayang sama kita itu adalah Ronnie James Dio Dia ini adalah vokalisnya Black Sabbath Ya Ronnie James Dio Jadi sign of the horns ini kayaknya udah nempel banget sama image-nya si Ronnie James Dio Bahkan banyak orang yang berpikiran atau yang berpendapat Bahwa dialah yang mencetuskan gerakan ini men Dan sampe pada bulan Maret lalu Jis Butler basisnya Black Sabbath Itu dia mengeluarkan statement kalau dialah orang yang pertama kali menggunakan sign of the horns di dunia musik Wow lumayan nih Dan Butler juga bilang kalau dia yang ngajarin si Dio tentang gerakan tersebut Tapi sementara itu 4 tahun lalu Gene Simmons basisnya grup band Kiss Yang kayak band kuburan ya Kayaknya Kiss ini ngikutin kuburan cuy Tapi gak mungkin juga ya Secara timeline beda jauh Gene Simmons ini mengakui dirinya lah yang pertama kali mencetuskan tentang gerakan tersebut Bahkan gak tanggung-tanggung cuy Gene Simmons ini dia mencoba secara legal untuk mematenkan haknya Bahwa dialah pencetus gerakan sign of the horns di dunia musik So pendapat siapakah yang benar Kita gak tau Makanya kita coba untuk tenisuri pada episode kali ini Oke lah Lagian nih cuy ya Sign of the horns ini sebenernya udah dipake sejak zaman kuno dulu cuy Dan benarkah ada hubungannya gerakan ini terhadap sekte pemujaan shaiton Ya kita cek aja coba ya Sekarang kita mulai dari wilayah Asia Di dalam ajaran Hinduisme, Budaisme, Taunisme, Jainisme Itu ada istilah mudra Jadi mudra ini adalah sebuah gestur Atau sikap tubuh yang sifatnya simbolis Sebagai penanda energi di dalam praktik spiritual Di agama Hindu Gerakan ketika ujung jari tengah dan ujung jari manis menyentuh jempol Itu dikenal dengan apana mudra Nah gerakan apana mudra ini diakini itu bisa dapat melunturkan racun Dan juga menangkal energi-energi jahat dari luar terhadap diri kita cuy Itu tadi dari agama Hindu Sekarang kita masuk ke agama Buddha Di agama Buddha gerakan ini disebut dengan karana mudra Nah karana mudra ini istilahnya itu adalah sebagai isyarat untuk musir syetan Untuk menolak bala dan juga untuk menolak energi-energi negatif yang hendak menyerang kita Coba kalian lihat deh patung Fatma Sambaya di India Dan dragon gesturn sign of the horns itu sebetulnya udah diaplikasikan di budaya orang-orang Itali dan juga Mediterania cuy Sejak zaman dahulu kala juga ini Kita belajar sejarah ya sekarang ya Di Italia khususnya Gerakan itu dinamakan korna Dipake ketika orang-orang Italia itu merasakan sebuah kejadian-kejadian yang kayaknya gak enak nih Yang kayak Aduh feeling gue gak enak banget sih Kayak ada sesuatu deh gitu ya Mereka langsung gini Aduh gimana nih Perlindungan dong perlindungan Dan tanda-tanda tersebut itu dipercaya ampuh untuk menangkis nasib burung manusia Dan secara tradisional gerakan korna ini pun dipercaya dapat menangkal istilahnya itu untuk orang Italia adalah Malocchio Malocchio ini adalah mata jahat atau ya sebangsanya sihir gitu lah ya Ini intinya malocchio adalah sebuah energi ini cuy Tapi energi ini bisa menjadi jahat atau bisa jadi pula energi ini energi baik Tergantung siapa yang ngegunain Nah sebenernya dari manapun dia berasal Dari Hindu, dari Buddha, atau dari Itali Sebenernya korelasinya adalah Gestur ini tuh dipake untuk yang tujuannya baik cuy Tapi selain itu lo mesti tau juga Kalau wika, sistem kepercayaan dan tradisi sihir pagan Ini juga menggunakan sign of the horns di dalam praktek spiritual Jadi mereka melakukan gestur ini tuh untuk memanggil yang namanya Horned God Ingat ya guys Horned God Bukan horny God Horned God ini adalah Seorang dewa atau sebentuk dewa gue gak tau ya Yang dikagum-kagumi lah sama para pengikut wika ini Dan karena wika mengaplikasikan gestur inilah Akhirnya orang-orang tuh mikir sign of the horns ini Ada kaitannya dengan pemujaan setan Jadi mereka mikir kalau gerakan begini tuh artinya adalah menghormati syetan-syetan Menurut Anton Levy, beliau ini adalah pendiri dari Courts of Satan Kaligus bapak satanisme Sign of the horns sendiri dilambangkan sebagai tanda kutukan cuy See? Maknanya berubah nih dari yang awal gue bilang dipake oleh agama Hindu Oleh agama Buddha Sekarang berubah menjadi Lumayan buruk ya Berbani terbalik Di agama-agama yang tadi gue sebutin di awal tuh Gerakan ini atau gestur ini adalah untuk menangkal kejahatan Atau menangkal energi-energi negatif Sedangkan di wika Orang-orang yang menganut paganisme, satanisme Mereka menggunakan ini tuh untuk memanggil syetan Ma'uzubillahim zalib Tapi lumayan hebat juga nih cuy Gerakan ini tuh bisa mempengaruhi interaksi sosial Kehidupan manusia pada zamannya Ya mau itu positif atau negatif tergantung si pengguna berarti ya Tapi lu coba deh main-main ke Texas, Amerika Serikat Di sana lu akan menemukan sebuah gestur yang mirip sign of the horns Tapi dengan makna yang berbeda juga cuy Di University of Texas at Austin Sebuah chant dan isyarat tangan yang disebut hook them horns Ini punya bentuk yang mirip sama sign of the horns Nah lu jangan heran kalau di sana tuh ternyata banyak mahasiswa Yang akan menyapa lu dengan gestur tangan tersebut Karena sebetulnya mereka itu sudah melakukan hal itu sejak tahun 1950 Ya tahun dimana kita bahkan orang tua kita itu masih berbentuk zigot Betul? Alih-alih untuk menerapkan gerakan yoga atau nyembah setan Atau juga mau metal-metalan Gerakan itu mereka lakukan hanya untuk sebagai atau sekedar apresiasi dan juga dukungan Lumayan jauh nih dari Asia, Italia, Amerika Menurut kalian ada lagi gak sekelompok orang atau sebuah budaya yang memakai gerakan yang kira-kira mirip itu? Coba kalau kalian tahu kalian komen di bawah Nah sekarang kita langsung masuk ke fase selanjutnya Karena barusan sebelumnya gue udah menjelaskan secuil tentang sejarah sign of the horns ini Sekarang kita masuk ke ranah musik Karena di ranah musik ini asal-usul sign of the horns lumayan menjadi perdebatan yang panjang ya Sekarang untuk supaya kita tahu siapa pencetus dari sign of the horns ini di dunia musik Coba kita hitung satu-satu lagi nih siapa pencetusnya Atau siapa yang mengaku-ngaku sebagai pencetus gerakan ini Pertama adalah Ronnie James Dio Kedua itu Jis Butler Ketiga itu Jean Simmons Lalu mungkin ada John Lennon Oke sekarang kita mulai dari yang bener-bener metalhead Dialah Ronnie James Dio Ronnie James Dio ini adalah seorang bintang heavy metal Yang biasa dipanggil dengan nama Dio Tapi sayangnya beliau ini sudah almarhum sejak 11 tahun lalu Tapi karismanya itu masih bertahan sampai sekarang Nah popularitas Dio ini mulai naik ketika dia menggantikan posisi Ozzy Osbourne di Black Sabbath di tahun 1979 Ozzy Osbourne ini ketika dia manggung dia punya gimmick cuy Dia itu selalu ngacungin dua jari tangannya dan membentuk huruf V Dan simbol ini yang kita kenal sebagai Neuronic Cross Itu dipercaya atau ditenggarai sebagai simbol anti-Kristus dan juga okultisme Tapi itu adalah sebuah kisah yang berbeda ya Mungkin kita akan bahas kisah ini di episode berikutnya Nah lanjut ke James Dio Jadi Dio ini ketika dia ganti si Ozzy Osbourne Dia mikir dia tuh pengen merasa connect juga cuy terhadap fans-fansnya Black Sabbath Terus dia mikir kayak gue harus melakukan gerakan apa ya Tapi gue gak mau sama sama si Ozzy ini Jadi dibuatlah gerakan tanduk setan ganda dari permainan tangannya Gimana pula itu And boom! Gerakan atau gesture yang kemudian kita kenal sebagai Sign of the Horse ini Tiba-tiba langsung terkenal setelah konser-konser awalnya Black Sabbath bersama James Dio Lo gak percaya? Tonton nih Momen-momen ketika James Dio mencetuskan gerakan tersebut Thank you! Just one more thing You've always come to this place because you like rock and roll music Is that right? And you'll come back here to see whoever is a good rock and roll organization Right? But just remember People think this means something other than what it really is You'd all join us and tell you what it means It means long live rock and roll Put him up! Yeah! Mantep cuy, mantep-mantep-mantep Tapi sesering apapun orang-orang muji gerakan di si James Dio ini Dia tuh gak pernah merasa kalau dialah pencetus Sign of the Horns Menurut dia, dia itu cuma mempopulerkan gerakan yang sebetulnya udah ada sebelumnya Istilah dia adalah I made it fashionable Boleh juga nih lo Dan selain itu, Dio juga membeberkan alasan dan juga cerita Kenapa dia memakai Sign of the Horns di setiap aksi panggungnya itu Di dalam wawancara dengan Metal Rules di tahun 2001 Nah, dia bilang neneknya yang berasal dari Italia adalah orang yang pertama Yang mengajarkan Dio untuk memakai gestur tangan tersebut Jadi seperti yang gue bilang di awal Kalau orang-orang Itali itu percaya Bahwa gestur begini tuh dapat menangkal energi negatif Tapi juga bisa dapat memberikan energi positif Ya pokoknya simbol ini simbol magis lah untuk orang-orang Itali Nah, karena merasa konsep dibalik isyarat tersebut Cocok dengan cerminan Black Sabbath Akhirnya Dio memutuskan untuk terus melakukan gerakan tersebut Ya supaya setara lah sama Ozzy Osbourne dengan gerakan Neuronic Cross Walaupun Dio itu menekankan bahwa gestur tersebut itu bukanlah untuk memanggil iblis Nah, disini kan si Dio gak ngeklaim kalau dia adalah pencetus Atau pembuat gerakan Sign of the Horns Terus, apakah ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai pencetus gerakan tersebut? Jawaban yang paling dekat tentunya adalah Gene Simmons Ya, basis kiss yang suka melet-melet ini ya Bukan melet cewek, maksudnya tuh lidahnya melet-melet Dia ini telah menyatakan bahwa Dialah pencipta Sign of the Horns Dan pertama kalinya dia menggunakan gerakan ini tuh di konser atau di tour Harder Than Hell di tahun 1974 Nah, di album ke-6 kiss yang berjudul Love Gun Yang rilis pada tahun 1977 Kalau kita perhatiin covernya nih ya Satu persatu nih para personilnya Lo akan menemukan bahwa Gene Simmons inilah yang bener-bener memakai gestur ini cuy Tapi ya om satu ini kayaknya kurang konsisten terhadap statement dia Bahwa dialah pencetus Sign of the Horns Jadi nih ya, dia pernah bilang kalau dulu dia asal mula memakai simbol ini tuh ketika dia dipanggung Nah, ketika itu jari tengahnya nempel dengan jari jempolnya Karena sedang memegang pik cuy Jadi kayak gini Terus kayak terlihat kalau ini tuh adalah tanduk setan pula Kemudian diwawancaranya bersama dengan majalah Classic Rock di tahun 2014 Si Simon ini justru bilang kalau gerakan yang dilakukan tersebut terinspirasi oleh gerakannya Spider-Man Tapi menurut gue emang sih cuy Gerakannya si Gene Simmons ini lebih cenderung ke gerakan superhero Marvelnya alias Spider-Man Dan udah tau kayak gitu ya Si Gene Simmons ini tetap ngotot cuy Mau mematenkan kalau gerakan tersebut adalah dia sebagai pencetusnya Dan hal ini tuh terjadi di tahun 2017 Terus ujungnya gimana? Ya gagal pula lah itu si tulang Simon Jadi rencana si Simon ini gagal Karena menurut para juri atau para penilai Hal yang Simon coba patenkan ini terlalu abstrak cuy It's too abstract It's not clear or it's not obvious Like what are you trying to make it legal bro? Dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 2017 Dia udah tuh ninggalin gitu aja usaha dia Dan disini Wendy Dio alias istri mendiang dari Ronnie James Dio Dia berujar Sign of the horse ini adalah milik semua orang Bukan milik perorangan Gerakan ini adalah domain publik Jadi gak boleh nih gerakan ini diakuisisi sebagai merek dagang men Nah disaat perkara sign of the horse nya si Gene Simmons ini udah mulai merdu Tiba-tiba out of nowhere Basisnya Black Sabbath yang bernama Jeezer Butler Ikut-ikutan masuk di dalam permainan ini Di dalam program Trunk Nation with Eddie Trunk Yang disiarkan di Sirius XM pada tanggal 8 Maret 2021 Si Butler ini mengaku dia sering menggunakan sign of the horns Ketika dia konser sejak tahun 1971 Nah dia kerap memakai gesture itu tuh Tujuannya untuk menyapa penonton ketika Black Sabbath sedang konser Dan yang bikin kita makin bingung Si Butler ini mengaku Kalau dialah yang mengajari Ronnie James Dio gesture tersebut Nah terus gimana tentang pendapatnya si Ronnie James Dio Yang bilang kalau neneknya lah yang mengajarkan si Dio ini gerakan tersebut Jadi begini menurut pengakuan si Butler ya Di beberapa pertunjukan awal tour Heaven and Hell Di tahun 1980 Si James Dio ini mencari ide Soal gerakan yang bisa menggantikan gerakannya si Ozzy Osbourne Dan dia pun minta tolong ke Butler Untuk ngajarin gerakan tangan yang biasanya si Butler lakuin nih Untuk menyapa penonton Dan gerakan itulah sign of the horns Kata si Butler Dan dari sana Dio pun menjadikan gesture tersebut Sebagai ciri khasnya ketika dia di atas panggung Nah begitulah cerita yang dikisahkan oleh Jeezer Butler Di dalam wawancara tersebut Apakah menurut kalian semua Jeezer Butler ini seorang pembohong? Tapi paling enggak ya fakta kalau dia ini menggunakan gesture tersebut Itu sudah sejak dulu ya 1971 Itu valid men Kita lihat gambarnya Itu tahun 1971 Sementara gambar yang ini Itu tahun 1969 Terus kemudian ketika ditanya Kenapa lu baru Mengumumkan kalau gerakan ini adalah lu yang mencetuskan Nah si Butler ini merasa kayak Ya itu menurut gue gak penting lah Dan Butler mengaku kalau gerakan yang dia lakukan itu Terinspirasi dari gesturnya John Lennon Di cover albumnya Yellow Submarine Dan Butler tampaknya sadar betul cuy Kalau dia ini sebenarnya cuma minjem Gerakan yang sebenarnya udah ada Sejak lama Dan dia gak berusaha ngeklaim Kalau dia lah pencetus gerakan tersebut Tapi sayangnya Warganet ini kan belakangan ini Sudah mulai rusuh ya Dan Butler pun kena komentar negatif Ya walaupun komentar negatifnya tuh Gak separah Si Simmons cuy Dan demi ngademin massa Alias netizen Akhirnya dia membuat postingan seperti berikut Nah sekarang kita kayaknya udah mulai ngerti timeline-nya ya Seperti yang gue bilang di awal-awal Ronnie James Dio ini memakai gestur ini tuh Di tahun kurang lebih 1979 dan 1980 Kemudian Gene Simmons memakai gestur ini di tahun 1974 Sedangkan Gizer Butler memakai gestur ini di tahun 1969 Nah dari timeline tersebut Yang paling awal ngegunain ini sebenarnya Butler Terus kemudian berarti Butler dong yang ngepalain Tunggu dulu Seperti yang tadi gue bilang juga Kalau Butler ini terinspirasi oleh John Lennon cuy Di tahun 1966 The Beatles itu merilis sebuah single yang judulnya Yellow Submarine Dan juga Eleanor Rugby Dan di sampulnya ini John Lennon terlihat melakukan gestur Sign of the Hall Tapi ini gestur ini agak serupa dengan gestur yang dilakukan oleh Simmons ya Jempolnya nongol cuy Gak ada penjelasan pasti mengenai Apa maksud dari gestur tangan yang dilakukan oleh John Lennon tersebut Desas-desus warganit sih yakin kalau gestur tersebut tuh Cuman karena semata-mata John Lennon itu mengaku Bukan mengaku, mengagumi sosok Aleister Crowley Siapa Crowley ini sebenarnya? Doi ini adalah seorang praktisi ilmu hitam di era 1900-an Yang sering menyebut dirinya adalah Bob Homet Nah tapi perjalanan itu tidak berhenti sampai di The Beatles guys Ya tapi mungkin betul ya John Lennon itu adalah sosok yang membuka jalan tentang sign of the horns Populer di dunia musik Tapi kalau kita mempertimbangkan tentang heavy metal lah yang mempopulerkan gestur ini Kita akan berjumpa dengan Coven Ya mereka ini adalah band psychedelic rock yang muncul di era 60-an Yang dianggap sebagai penggagas genre heavy metal Nah Coven ini adalah band yang tentol banget sama istilah-istilah okultisme atau yang gaib-gaib gitu lah cuy Di tahun 1969 mereka ini merilis album debut yang judulnya Witchcraft Destroy Minds and Rip Soul Dan coba deh kalian perhatiin Dua anggota cowok di belakang itu mengacungkan sign of the horns Dan katanya di tiap akhir show sang vokalis Jinx Dawson itu sering menggunakan gestur tersebut Nah ini ada korelasinya nih Makanya di tahun 2017 Coven itu ngancem akan menuntut si Gene Simmons yang katanya dia adalah pencetus gerakan tersebut Jadi disini Coven itu menyatakan kalau gestur tanduk setan itu adalah grandfather in for the band Alias leluhurnya band gitulah cuy Dan udah difoto Dan mereka ini sebetulnya udah memakai gerakan ini Bahkan udah sempet difoto itu sejak tahun 1967 Nah kayaknya sejauh ini Coven adalah pencetus pertama kali tentang sign of the horns ya Nah kayaknya kesimpulan ini berujung pada Coven lah pencetus dari gestur sign of the horns Kalau kita lihat dari timeline-nya Kalian setuju ga sama kesimpulan itu? Apakah mungkin Ronnie James Dio atau Gene Simmons atau Jeezer Butler atau maybe John Lennon Sebagai pencetusnya menurut kalian gimana? Komen di bawah Nah mau masukin lingkup seni modern sebetulnya gerakan sign of the horns ini semakin variatif cuy Jadi ga cuma orang-orang di heavy metal atau rock aja yang gunain gestur ini Kita bisa lihat rapper Eminem udah pake juga gerakan ini Terus ada juga sebuah girl band yang bernama Dreamcatcher Yang berasal dari Korea Ya K-pop Mereka juga menggunakan sign of the horns Jadi menurut gue sign of the horns ini udah menjadi sebuah pop culture di dunia musik Anjay Yoi gak setelah gue Nah sign of the horns ini sebetulnya ada kaitannya juga dengan satanisme Tapi apa yang udah dilakuin oleh Dio, Simmons, Butler, Eminem atau tadi siapa Coven Ini sebetulnya gak ada hubungan ya Gue gak tau ya menurut gue ini gak ada hubungannya dengan satanisme cuy Mereka ini hanya mencoba melambangkan atau mencoba menyampaikan spirit yang mereka coba sampaikan kepada fans mereka Yang menurut gue ini adalah sebagai sebenernya penanda energi ya Setuju gak cuy? Jadi it doesn't matter who did it first or who made it first Karena bagi gue ya mereka masing-masing lah inventor pertama kalinya Dan menurut gue kalo kedepannya masih terjadi nih perdebatan tentang sign of the horns Menurut gue Marlon Brandel lah pelopor dari gerakan sign of the horns Kau bisa tengok pula lah itu gerakan yang dilakukan ya Ketika dia nyanyi Luck Be a Lady di film apa judulnya? Sorry, di film Guys and Dogs di tahun 1955 So gimana kawan-kawan? Siapakah menurut kalian pencetus pertama dari gesture sign of the horns? Kalo kalian tau, please komen di bawah Supaya informasi ini tuh semakin clear gitu cuy Oke itu dia bahasan gue di episode kali ini Gue tadi di awal ngomongin tentang agama dan segala macem Mohon maaf kalo gue ada kesalahan Bisa dikoreksi lah di kolom komentar ya Janganlah gue dihujat-hujat pula ini Aku hanya mencoba untuk menyajikan sebuah informasi yang bermanfaat Tentang di dunia seputar musik ya Buat yang belum subscribe, please subscribe Dan juga like, comment, and share And follow us in Instagram itu At Jalur Underskorn Musik Oke, see you on the next episode Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!